Halo Halo gamer kembali lagi bersama saya hendy di video payday2 dan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ini masih ngelanjutin misi sebelumnya ya jadi ini masih misi the big oil cuman kali ini yang day2 ini yang agak sulit tapi mudah-mudahan saya bisa jelasin beberapa tips and triknya di sini jadi ya paling cuman tips dasarnya sih karena saya lihat banyak banget player yang saya jumpai di game ini enggak tahu caranya padahal sebenarnya gampang ya jadi nanti akan saya coba jelaskan Oke disini kita atur dulu untuk ini ya kita next dulu ya ini baru aja selesai day one Oke kita atur dulu senjatanya disini kita bisa stealth sebenarnya tapi nah ini yang seperti saya bilang di video sebelumnya saya belum tentu berhasil disini eh eh dikat ini kayaknya ada kikat yang saya dapetin di Taiwan ya jadi udah ada kikat ini scientist Intel ekstra helikopter fuel enggak usah ini enggak tahu untuk apa Oke body bag Hai Alec ammo drop Oke pertama senjatanya kita cari yang sekiranya steel dipakai ini aja akimbo kemudian ini saya bawa apa ya kira-kira yang berguna body bag mungkin ya saya coba bawa body bag tapi enggak tahu bakalan kepakai atau enggak eh sekundarinya nggak usah ya jadi saya cuma bawa body bag aja eh jadi ini ya pokoknya kita coba aja kalau berhasil ya Alhamdulillah kalau enggak ya enggak papa eh jadi disini kita misinya kita sambil mulai ya oke jadi misinya itu kita disuruh ngambil eh airan kimia jadi kita ngambil kayak tanky gas gitu tapi harus bener dan itu kita harus nyari petunjuk dulu Oke ini key cardnya kita dapat satu ini bakalan sulit kita mesti nyari server room dulu Hai untuk di-hack Hai uangannya agak lebar banyak penjaga ada kamera juga dia penjaganya satu saya akan coba menyusup ke dalam langsung mungkin kalau itu ada penjaga juga ini agak sulit ya bukan agak sih malah sulit banget ini oke itu dia biasanya ruang server ada di sini tapi mudah-mudahan enggak ketahuan itu ada satu tapi enggak tahu bener atau tidak eh ketahuan nah ini sulitnya di sini kita harus jawab pager Aduh Oke kita gunakan key cardnya Aduh ternyata salah bukan di sini ini bisa untuk sembunyi di sini bentar ada yang dulu tiga detik untuk aktifin skill six-sense nya nah itu dia ada penjaga di situ di sini sebenarnya sebisa mungkin untuk tidak bunuh penjaga ya eh eh Hai bener-bener nggak ketahuan itu hai 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 aduh udah ketahuan kita restart dulu oke berarti key cardnya jangan digunakan di bawah ya itu sebenarnya disitu jarang sih server rumenya jadi ada tiga ruangan dan itu juga random oke kita coba lagi ini kenapa saya bilang di video sebelumnya kalau saya belum tentu berhasil makanya ini ini juga dalam rangka latihan juga cuman meskipun latihan saya mudah-mudahan bisa eh tunjukin caranya untuk bisa dapetin tanki dengan benar karena kalau kita dapetin tanki gasnya itu salah itu kita bakal ngulang-ngulang yang terus untuk ngambil tanki gas yang benar ya Nanti pokoknya saya kasih tahu tipsnya meskipun nanti ketahuan pun akan saya lanjutkan mungkin daripada kelamaan Eh goh-oh-oh-oh-oh ntar tidak akan coba arah lain Jadi kalau ruangan yang tadi itu Bukan Oke ada kamera disitu Tepat sini aman gak? Oh 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 Biasanya ada di atas ruangannya Oke ini dia Aduh bukan Jadi saya harus ngedrill ini Ya saya harus drill Pintunya Harusnya tadi saya bawa IMC jammer ya lumayan bisa untuk ini Oke kayaknya nanti akan saya restart Oke bentar ketahuan Ketahuan gak nih? Ah ngumpet dulu Ini saya sambil nyari catetan Nah petunjuknya itu ada di catetan Kadang bisa dimana aja ya Oke Oke Itu ada Menjaga Tiga detik Music Sense Oke Jika ke bawah Kabur kabur Oh iya ini server roomnya ini sebenarnya Oke harusnya tadi saya gunakan keycardnya disitu Karena biasanya server roomnya bener yang ini Oke harus saya tunggu ini Hati-hati juga karena penjaganya bisa setiap saat datang Oke Jadi kita bakalan masuk ke lab laboratorium Dan untuk bisa masuk ke situ kita harus nge-hack komputer yang ada disini Oke 73 detik Sekitar 1 menit Wah ini deg-degan banget bener Saya belum pernah bisa nyelesaikan misi ini dengan stealth ya Kebanyakan load Karena memang susah Periksa semua meja Semua Ini Oke Dan kita harus waspada Siapa tau Drillnya Jamming Nah ini Karena kalau drillnya jamming bisa ketahuan Hmm Hampir aja Oh Get into the server room Komisi kita harus ke ruang server dulu Oke Itu ada penjaga disitu Mudah-mudahan gak ada yang mendekat di Drillnya ya Saya akan Jagain drill dulu 5 detik Oke 2 detik Ya ini dia Duang servernya Kita suruh nge-hack Oke Kita tinggal tunggu Selama 190 detik Ini saya belum tau apakah harus Pakai reset Segala atau enggak Karena kalau saat Misinya load Itu kadang kan ada yang matiin powernya ya Tapi kalau ini kan masih stealth Oke ada yang Lihat Lihat Ini harus hati-hati Karena bisa aja penjaganya di belakang Masih ada Oke Jadinya body breaknya Pakai ini Bisa ditaruh atas Oke kalau gitu Biar disini aja 125 detik lagi Ternyata penjaganya bisa sampai sini juga Agak bahaya berarti ya Oke Ini tujuannya untuk nge-hack Komputer ini Untuk buka pintu Nanti pintu labnya bisa kebuka Pas pada aja sambil nunggu 100 detik lagi Sekitar satu setelah menit lagi Oke Cuman Memang seperti ini ya Gamenya PID2 itu Kalau memang main stealth Itu Benar-benar perlu kesabaran Kadang harus menunggu lama Seperti ini Tapi jujur Sejauh ini Berjalan dengan mulus Saya belum pernah Semulus ini sebelumnya Biasanya Sebelum saya bisa Masuk ke Ruangan server Kayak gini Udah ketahuan duluan Dan sekali lagi Ini bukan Belum tentu Ruangan server Yang benar disini ya Kadang ada di bawah juga Jadi makanya Tadi saya Salah menggunakan Keycard itu juga Sebenarnya Gak bisa dibilang Salah juga Karena Kadang juga Munculnya di bawah Oke 36 detik Sabar aja Kita tunggu Dan ini Belum mulai Ngejelasin Mengenai Cara memilih Gas tank Atau Tank Tanky gas Yang benar Itu caranya Seperti apa Oke Sabuan Mudah-mudahan Gak ada Lagi Oke Oke Labnya Udah Kebuka Ini Bentar Kita siapin Dulu Bodybagnya Ini Satu Dua Tiga Ya Tip Sekarang Tinggal Menuju Ke Bawah Tapi ini harus hati-hati ya Karena Penjaganya Patroli Kemana aja Oke Labnya ada disitu Coba Lewat sini Mungkin Pas pada Serius Ini Susah Karena saya Posisi kameranya Juga gak tau Oke Ternyata ada disitu Dan jelas Harus ngelewatin Kamera Dan posisi Disitu Ada penjaga Dua Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Hampir aja Saya mesti terjun Ke bawah Terus lari Penjaganya ada Di atas Semua Oke Kamera Penjaganya ada yang Naik Itu kameranya ya Oke Ini penjaganya Kesini Satu Aduh Ini agak Ribet Padahal Tinggal Ke lab Aja Ini Bentar Spear Aja Ketauan Kayaknya Susah Untuk Lewat Sini Oh Sial Malah Ada penjaga Disitu Ini Karena dia Tau Pintunya Kebuka Oke Sampir Sampir aja Ketahuan Ini kita Gak boleh Bunuh Terlalu Banyak Penjaga Karena Kalau terlalu Banyak Nantinya Ketahuan Langsung Oke Kayaknya Saya Spekulasi Aja Lari Waduh Amat Ketahuan Oke Saya Degikan Ini Ambil Ketahuan Ya Ketahuan 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 Oh Enggak Dia lewat Doang Oke Kita Menuju Ke Lab Nah Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Pertama Disini Ada Nitrogen Deterium Sama Helium Kalau Nitrogen Warna Yellow Oke Ketahuan Aduh Hampir Aja Oke Kayaknya Bakal Ketahuan Ini Nah Kan Karena Udah Ini Tapi Yaudah Gak Bapak Udah Terlanjur Nah Sekarang Kita Perlu Nyari Catatan Nah Ini Catatan Yang Pertama Tulisannya Deuterium Ya Itu Ada Tulisannya Deuterium Dan Deuterium Itu Warnanya Biru Ini Berarti Kita Nyari Tanky Warna Biru Kemudian Kita Cari Catatan Yang Berikutnya Ada Disini Nah Ini Ketemu Itu Ada Tulisannya 3x H Artinya Ada 3 H 3 H Itu Artinya Ada 3 Kabel Oke Kita Berarti Nyari Tanky Warna Biru Dengan 3 Kabel Nah Ini Kabelnya 1 Kalau Nggak salah Ini 1 2 Kita Cari Dulu Ini Yellow Berarti Di 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 3H, 2H atau cuma H itu artinya jumlah kabelnya nah ini sekarang kita udah ambil tank yang bener kita tinggal kabur aja ini ketahuan gak apa-apa gak masalah udah terlanjur juga kita kabur membawa engine sekarang tinggal panggil helikopter aja ini untung ketahuannya pas di terakhir-terakhir ya jadi gak ada masalah kita cuma harus bertahan dari serangan selama helikopternya dateng nah kalau udah ketahuan seperti ini inget jangan boros peluru biasanya butuh banget banyak peluru oke jadi mungkin temen-temen bisa cek juga di youtube cari ya di youtube yang lebih jelas detail mengenai tekniknya kalau saya kan cuma menjelaskan secara singkat aja maksudnya secara ya gambaran garis besarnya aja ya intinya itu tadi untuk nyari gas tank yang bener itu kita perlu cari catetan yang ada tulisannya H 2H atau 1H atau 3H kemudian catetan yang satu lagi itu yang menyebutkan jenis tankinya apakah deterium atau nitrogen ataupun helium dan itu warnanya kita sesuaikan dengan yang ada di papan tulis dan itu selalunya sama kalau untuk warna jadi bisa diapalin ya kita tunggu aja sampai helikopternya dateng oke ini ketahuan pun gak apa-apa sebenernya kalau udah kayak gini tinggal setor aja selama kita udah ngambil tanki yang bener itu udah aman tapi kalau kita tankinya salah ngambil itu sekali setor ke helikopter itu satu tanki ya jadi kita mesti nunggu lagi nah itu biasanya bikin frustasi saya pertama kali nyoba misi ini bareng dengan orang-orang random di online itu ribet banget karena gak tau caranya sampai 5 kali ngambil tanki itu gagal terus dan akhirnya malah nyerah ya ujung-ujungnya nyerah makanya saya mungkin di video kali ini mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan mengenai cara yang bener seperti apa oke helikopternya hampir dateng kita lihat aja malah saya buang oke itu dia helikopternya kita tunggu oke nah kalau udah dateng kita langsung lempar ini oke nah sekarang kita tinggal tunggu apakah tankinya itu benar atau tidak jadi kalau salah seumpama kita ngasih tankinya yang salah itu nantinya bakal ribet lagi kita harus ngulang lagi ngambil tanki di lab kesini lagi store lagi nunggu lagi nah seperti itu makanya kalau bisa sekali ngambil itu bener ya dan ini mudah-mudahan udah bener karena yang saya ambil tadi 3H itu artinya tankinya kabelnya ada 3 oke kita tunggu saja dan ini gak terlalu mempengaruhi ya apakah kita stealth atau enggak cuman ya pengaruhnya di experience point aja oke kita tunggu aja sampai helikopternya nganterin tankinya tadi ke orang yang bisa ngetes jadi setelah dianterin itu ngetes nah kalau bener itu helikopternya bakal balik untuk jemput kita tapi kalau salah dia helikopternya bakal balik untuk ngambil tanki yang lain gitu ya dan setiap kali store itu cuman satu satu tanki doang oke nah itu udah sampai kita tinggal tunggu hasilnya aja apakah itu bener atau tidak tankinya kalau salah kita harus ngambil tanki yang lain kita tunggu aja oke ternyata salah ini aduh ternyata salah tapi gak tahu ini kesalahannya gimana tadi apakah kabelnya saya salah ngambil atau tidak sekarang kita harus balik ke lab lagi ini agak sulit ya karena udah digerebek kayak gini harusnya cepat ini padahal tadi sebenarnya udah bener ini warnanya kan deterium warna biru ya tadi yang saya ambil juga warna biru dan ini udah deterium bener ini yang lain kan warnanya bukan biru ya oke nah ini biru kabelnya 3 oh iya tadi mungkin kabelnya 2 doang itu salah oke jadi itu yang terjadi kalau salah kali ini kayaknya udah berhasil mudah mudahan ya oke itu helikopternya udah dateng tapi saya masih disini oke nah ini jadinya ribet kalau memang gagal seperti ini aduh malah kena taser aduh oke ini udah bener mudah mudahan tadi salah ngambil karena kabelnya ya kita bertahan lagi ini ini malesnya kalau kita salah ngambil oke aduh pelurunya udah habis lagi nanti nanti dulu nunggunya lama 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 ini karena pertama begitu kita ngasih tanky nya itu helikopter harus sampai ke tempat orang yang inspeksi tanky nya apakah bener atau tidak nah setelah itu baru balik lagi untuk jemput itu pun kalau udah bener ya kalau salah ya yang dijemput tanky berikutnya tapi ini mudah udah udah bener sih karena tadi udah bener tiga tiga kabel oke nah ini udah sampai kita tinggal tunggu apakah bener atau tidak kita tunggu saja oke ada sniper disitu oke nah itu dia udah bener sekarang tinggal tunggu helikopter untuk jemput aja kita nanti masuk dan misi selesai tanpa harus escape juga jadi makanya saya bilang gak terlalu pengaruh apakah ini stealth atau enggak pengaruhnya cuma ada di score nya aja experience point nya jadikan ada misi lain yang kalau kita tidak melakukan dengan stealth itu nanti pengaruhnya ada di misinya ya jadi kita berikutnya bakalan ada die berikutnya lagi untuk kabur gitu biasanya escape oke helikopternya belum dateng ya ini peluru saya udah tinggal 10 doang oke udah habis ini oke cuma bisa nunggu helikopter nah itu dia udah dateng ntar lagi kabur turun turun ayo cepetan kabur 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 oke sip selesai oke oke guys itu itu dan duitnya dapet lumayan banyak ini oke 500 ribu ini hitungannya dari misi die pertama ya karena di die pertama di video sebelumnya saya mendapatkan satu bag oke jadinya dapet 530 ribu lumayan experience pointnya juga lumayan naik level ini oke enter pie day atau bakalan dapet apaan ini oke dapet pattern oke jadi itu dia misi the big oil day itu mudah mudahan bisa bermanfaat buat temen temen yang masih bingung caranya itu sebenarnya untuk dapetin tanky yang bener kayak apa mungkin sekedar ulasan aja pertama kita nyari catatan ya ada dua jenis catatan pertama catatan yang menuliskan tentang jenis tanky nya jadi apakah itu nitrogen apakah deuterium ataukah helium dan itu warnanya kita bisa cek di papan tulis yang di lab kemudian catatan yang kedua itu yang bertuliskan H 2H ataupun 3H itu menandakan jumlah kabelnya kalau yang 3H itu kabelnya 3 kalau yang 2H itu kabelnya 2 dan kalau yang cuma tulisannya H aja itu berarti kabelnya cuma 1 jadi teman-teman tinggal cek aja tanky nya ada di 2 ruangan yang ada di lab nanti kalau udah bener store itu gampang banget tapi kalau teman-teman belum tahu cara ini memang agak ribet saya sendiri pas belum tahu itu ngeselin banget teman-teman saya pada nggak tahu juga sama dan ternyata 5 kali store itu salah terus karena disitu jumlah tanky nya itu sebenarnya ada sekitar 9 kalau nggak salah ya masing-masing jenis itu ada 3 semua 3x3 ya 9 ada 9 jenis dan kalau kita salah kan berarti kalau salah terus gitu berarti 9 kali store ya dan itu bisa kehabisan peluru itu aja tadi saya 1 kali salah sampai pelurunya habis ya oke jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa klik like share dan subscribe keep home and enjoy gaming subscribe dan subscribe subscribe Terima kasih.